Perang Hamas Israel yang berlangsung sekira dua bulan menciptakan kekhawatiran bagi pejabat Zionis. Bahkan petinggi Israel mulai membicarakan tanda-tanda kehancuran. Dikutip dari Almaya DNR, pembicaraan internal itu disampaikan oleh media Israel di channel 13. Heller, sang komentator media tersebut mengatakan pejabat Israel mulai membicarakan tanda-tanda kehancuran. Adapun pembicaraan tersebut mulai santer dibahas pada akhir minggu ini. Para pejabat mengatakan daerah-daerah di Gaza belum ditangani oleh tentara Israel. Termasuk wilayah Rafah yang berada di jalur Gaza Selatan. Sebaliknya Heller menyebut Hamas menguasai wilayah Israel yang berada di jalur Gaza. Pasalnya pejuang Al-Qasam terus bermunculan dari terowongan. Kondisi itu membuat ancaman tersendiri bagi tentara Israel. Terlebih militan Palestina dibekali dengan senjata RPG, alat peledak, hingga penembak Jitu Al-Qasam yang bergerak seperti hantu dan serigala. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!